Tapi tripoin lu dulu kan bangsat kan? Yah, sekarang juga enggak. Lau! One on one kali ini dipersembahkan oleh... Imbangan badan. Mo, jauh Mo. Sini Mo. Tunggu, tunggu. Terima kasih buat Group Indonesia yang memberikan gua 2 sepatu Kobe Pro Pro 5 E. Ini adalah yang big stage dan satu lagi ada yang Lakers. 5 championship. Sekarang gua akan one on one sama sahabat gua. Dia yang sebenernya tau banyak tentang gua, tapi gua jadi takut sebenernya. Ini dia. Let's go! Yes! Mo Siddiq! Tunggu, bola dimasukin perut. Oh ini bola ya? Serius? Hari ini gua sama Mo Siddiq ya. Jadi lu tau Mo Siddiq ini sebagai seorang komika, tapi sebenernya mengawalikanannya sebagai penyiar radio. Penyiar radio sama lu? Iya, sama. Jadi kalo lu anak Bandung, bahkan gua liat yang komentar-komentar pun semua banyak. Wah gila, Gi sama anak 20. Emang berapa kali gua main basket sama anak 20? Oh gitu? Sama si Arya, fotografer anak 20. Oh iya, anak 20. Sama Inal. Inal senior gua masuk 20 gara-gara ada Inal. Wah itu ada cerita lagi. Maaf episode kali ini agak Sunda ya. Banyak menggunakan kata anjing. Nih Mo, gua hari ini mencoba untuk mengingatkan lu dengan gua ternyata kemarin ngorek-ngorek di Bandung. Gua masih punya jersey. Gua sama Ogi itu adalah tim Ardan. Iya, tim Radio Ardan dulu. Jadi gua ternyata masih punya jersey-nya. Kita tuh pernah pertanding beberapa kali ya? Jersinya busuk sih, jersinya busuk. Lu liat. Kita tadi beberapa kali sempet 2-on-2. Jadi kalo lu liat di Instagram juga rame tuh si Agana Rahap. Agana Rahap kenapa? Si Agana Rahap kenapa? Pemain basketnya. Anak radio juga kan? Gitu sama Panji waktu lu nonton di video gua sebelumnya. Nah ini jersinya nih. Kalo Panji tuh bukannya di MACD ya? Enggak kayaknya dia yang di BSM. Gua masih inget karena ringnya itu ga bisa bounce. Iya. Aneh banget deh. Jadi kalo layup begituin aja. Gua punya jersey ini. Geda. Ini adalah warna Ardan ya? Kuning hitam ya? Kuning hitam. Terus kalo lu liat detail. Ininya apa? Jahitan ya? Busuk aja. Hahaha. Ini jaman gua yang bikin budget ya ini ya. Iya, iya. Karena emang kita waktu itu kurang ya. Terus eh. Padahal radio nomor hiji ya tadi di Bandung. Iya, iya. Radio nomor satu. Radio nomor satu dengan penghasilan iklan 500 juta per bulan. Nah. Jersinya gini dulu ya. Terus eh kita bikin yang gulak balik aja. Oh iya, gulak balik. Iya, kalau lagian. Iya. Kita bikin yang gulak balik tapi Ardan nya ga ada. Nah, karena budget kurang. Nah, karena budget kurang. Dan warna juga campur aduk liat jadi. Tidak diuproof sama pemilik. Iya. Tapi balik lagi kalo kita anak basket mau pake jersey apapun. Ya. Oke. Oke. Karena beberapa jersey dari penyelenggara yang dikasih ke kita. Terutama buat Mohsidi. Gak muat. Hahaha. Hahaha. Bener-bener pede pak. Kemarin gua lawan yang lain-lain. Siapa? Oh Panji. Oh gua menang lawan Panji deh. Siapa yang? Karena Panji nya ankle. Hahaha. Apa? Lo yang gini dari belakang ya? Gala. Oke. Oke. Bismillah deh. Kita main sama berapa nih? Nah, tapi di kalah Moh. Gila lu kayak kuat aja. Tunggu. Dia tunggu. Gila. 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 Dia masih menggunakan cara lama. Itu yang emang selama ini. Ya kita kalo main ya gitu ya. Gue biar shoot. Iya. Lalu yang di dalam. Gila. 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 Moh Siddiq. Ini sahabat gua sudah lama. Akhirnya ketemu lagi. Walaupun konsepnya emang duduk. Jadi agak repot ya. Gila begini ya. Ini pemanasan ini. Moh jadi orang ngeliatnya. Gila Moh segede gitu. Mana mungkin basket. Gue sangat tau. Lu bisa main basket. Cara shoot lu benar. Lu bisa main. Awal seneng basket tuh kapan Mo? SMP. Gue main basket dari SMP kelas 1. SMP mana dulu? SMP 3-4. Bandung. Sempet seleksi junior. Terus SMA. SMA 20. Saya seinal. Sekarang orang asap. SMA cabut. Ya angkatan sama. Kita 97. Eh enggak dong. 96 lu. Ya 96. Enggak. 94 sebenernya gue. 94 ya? 94. 94 cuman kelas 3 di Amerika. Nah itu gue tim basket. Di Amerikanya. Sempet ikut klub gak lu? Klub. Esko. Esko juga ini gila. Lu liat kalau video-video gue belakangan. Semua banyak anak-anak Esko. Gue liat lu kencang ya? Tapi lambang. Jangan. Gue akan mengundangkan. Tuh. 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 Nah terus. Kalau pemain basket favorit lu. NBA dan Indonesia. Kalau NBA pasti Magic Johnson. Oh sekarang Lebron lah. Gila ya? Gue tuh beneran ngefans sama Lebron. Emang ngefans luar dalem gitu. Jadi kalau Magic Johnson dulu cuma mainnya. Kalau sekarang gue sama Lebron itu gue sama nilai-nilai dia. Sama cara mainnya. Sama nilai-nilai kehidupan dia. Cara dia berkeluarga kan gak punya ini. Maksudnya sang Kobe pun punya dosa lah. Punya ada masalah ya. Lebron gak ada. Lebron gak ada. Family man apa segala macam. Kalau pemain Indonesia yang lu suka? Thomas. Thomas Teddy Kurniady. Thomas Teddy. Itu gue lagi suka-sukanya. Gue nonton setiap pertandingan Koba Tama dia. Kamrik sih Anyi. Iya iya. Mas. Terus udah gitu tiba-tiba muncul di video klipnya Iwake. Iya betul. Wah gue. Terus dia kan yang ngedesain sampulnya. Betul. Dia ngedesain sampul edisi. Gue beli gara-gara Thomas. Jadi lu pelatih gue. Bilang kalau jagain orang liat perutnya. Kalau? Karena perutnya gak bisa gocek. Perut. Perut lu gocek-gocek. Ayan. Iya. Yuk perutnya gocekin. Hei. Jauh. Oke. Nah itu kok bisa kalau di gua. Kalau dari kolom. Aduh. Hahaha. Gue karena tau lu ya. Ceritain juga dong mau. Awal lu akhirnya. Kalau sebelum ke stand up. Di radionya sendiri. Lu kan dulu di radio OS. Terus ke Ardan. Sepet ke nain-nain. Semua radio besar di Bandung lu udah kunjungi. Awalnya kan gue lulus 95. Jadi gue SMA 4 tahun. Karena di Amerika setahun. 95-96 gue masuk OS. Apa yang membuat. Karena gua orang radio. Gua tau lu. Gua tau lu. Oh gua dulu siaran. Lu bukan siaran. Lu masih. Iya. Reporter-reporter. Reporter-reporteran. Gua tuh anak radio banget. Jadi gua tau persetuan OS sama Ardan. Karena gua OS banget. Iya. Gua mendengarkan radio dari gua SD. Radio Pamor. Dari fans club. Dari penyiar. Jadi GM. Semuanya udah. Jadi operator gua pernah. Operatornya tiga hari. Bahkan kalau kita boleh cerita. Mo ini. Sempet jadi. Akhirnya gak cuma siaran aja. Dia jadi asisten. Eh sempet jadi asisten PD. Gua pertama asisten PD dulu. Terus jadi PD. Riset. PD tuh program director ya. Terus direktur. Riset. Kalau di Ardan itu kan kejam ya. Iya. Kalau rating turun. Jadi gua waktu PD di Ardan. Kita jadi nomor satu. Itu dua tahun. Pas tahun ketiga kalah sama Dahlia. Iya. Gua diturunin. Lu sama ini ya. Gua jadi PD. Lu sama. Wiro. Nah sekarang. Mo. Ya gua lihat banyak penyiar radio. Yang lari ke stand up comedy nih. Lihat Ernest. Ernest anak para muda Bandung. Saingan kita. Saingan kita dulu. Karena pagi. Lu siaran pagi dia siaran pagi. Dia siaran pagi. Saya mau kasih tau ini. Kepopularitasan Ernest dan Radinyo Sati. Karena AAGIM. Karena AAGIM tiap pagi ada di radio para muda. Itu ratingnya Pak. Iya. Jadi ratingnya tuh karena AAGIM. Iya. Dia ketolong. 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 Jadi terus kebawah. Jadi anda jangan macam-macam sama AAGIM Ernest. Iya. Jadi kalo mau kamu stand up sama AAGIM. Gitu ya. Iya. Atau minimal ajak AAGIM di film lu. Nah itu. Gitu ya. Anda harus berterima kasih pada AAGIM. Tapi Ernest tiba-tiba jadi stand up comedy. Dan lu mau. Lu tiba-tiba muncul sebagai seorang komika. Gimana ceritanya lu bisa akhirnya kesitu. Jadi gini dulu Teng. Itu tuh masa-masa. Emang konsepnya gitu? Masuk. Konsepnya disini. Kalo kemarin ada beberapa komentar. Oh ini ada suara gerinda. Jadi itu gue seangkatan sama Ernest. Sama Ernest sama Rian. Kompas. Ya Kompas season 1. Jadi ceritanya mereka tuh bikin di 5 kota. Audisinya. Nah gue di Bandung. Saat itu tuh gue lagi nonton Russell Peter sama. Siapa ya. Sama Gabriel Iglesias. Oke. Nah tiba-tiba ada lombanya. Iya. Tiba-tiba gue nonton. Gue didaftarin sama istri gue. Gue gak tau. Kasih tau besok audisi. Audisi. Jam 9. Lu siap materi? Belum. Malamnya gue nulis materi. Bahasa Inggris. Gue seumur hidup nonton stand up bahasa Inggris bos. Iya. Karena dia segala macem. Jadi gue gak bisa. Gue dulu pakai bahasa Inggris. Stand up bro. Nah dulu lu inget gak istilah. Nggak bodoh diharapin Jojon. Ngelawak di depan Jojon. Itu artinya sesuatu yang percuma. Iya. Kalau dalam masa Sunda. Iya. Nah waktu itu jurinya adalah Indro Warkop. Iya. Ya itu adalah ngelawak di depan Indro Warkop bro. Itu gue ngerasa ah percuma ini mah. Gila lu ngelawak di depan legend kita gitu. Akhirnya gue cuek aja pakai bahasa Inggris. Seserian. Karena gak ngerti. Karena gue di stop. Stop. Sebentar. Kamu tuh lucu. Katanya gitu. Kamu lucu tapi ingat. Ini acara namanya stand up comedy Indonesia. Jadi harus bahasa Indonesia. Lo tuker tuh. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Gue ngelawak lah. Lawakan gue masih inget. Kalau gak boleh inget ya. Nah gini. Sebenernya kalau jadi pelawak di Indonesia gak boleh lucu-lucu banget. Karena pelawak di Indonesia kalau lucu. Meninggal duluan. Semua yang di Srimulat. Yang lucu meninggal duluan. Yang di Warkop yang lucu meninggal duluan. Tinggal satu nih yang gak lucu. Open draw. Iya. Tapi itu lucu. Ketawa dia ketawa banget. Mana ringan mana. Sini. Wah. Dua satu. Gak cepat ya. Gak cepat. Ini waktu. Departemen riset dan development. Jadi. Mau jadi program director. Di tahun 2002. 2002-2003. Gue jadi assistant bidding-nya. Iya. Mau siaran. Gue jadi produsernya. Producer. Ceritain mau waktu gue jadi produsernya. Jadi Ogi ini meskipun suka keliatan sobek gue. Ini pinter budaknya teh. Jagoan. Yang pertama ketika jadi assistant. Ogi itu lebih rapih daripada gue. Ya. Lo rapih kan. Lo lebih detail. Lo lebih detail. Makanya kita cocok banget tuh. Makanya Leo itu gitu. Sama semuanya. Iya iya iya. Semuanya aslin gue tuh. Udah gitu. Ketika lo siaran sama Victor. Karena weekend ya. Sabtu minggu itu naik banget. Itu adalah. Kalo gak salah kita gak pernah menang tuh. Sabtu minggu morning show. Ogi Victor itu nomor satu. Sabtu minggu morning show. Terus akhirnya. Karena gue sibuk. Gue jadi PD. Akhirnya kita gantian. Senin gue selasa lo. Rabu. Kamis gitu kan. Nah gue jadi produser. Yang gue boleh pengen cerita disini adalah. Gue ngalamin loh yang. Tiba-tiba gue udah bikin script. Dari malam gue udah bikin temanya gini-gini. Kasih ke Mo. Mo cuman gini doang. Set 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 set. Dibuang ke gue. Terus lo marah banget ya. Gue sembuh. Enggak mukul gue ya. Enggak mukul banget. Dikit. Enggak mukul banget. Tapi lo ngambil. Tapi takut. Ogi tuh pernah marahin klien. Pernah ya. Gila mau lo inget semua ya. Ingat gue. Karena gue hidup lo bersama lo. Yang mana mo. Lo pernah marah sama klien. Bener klien kita lo marah-marahin. Gara-gara ini lo peluncuran majalah Radio Ardany. Si klien ngelemparin kan. Masa. Si kliennya ngelemparin majalah ke masanya. Lo marah. Karena menurut lo itu bisa meninggal orang. Rebutan. Lo marahin klien. Iya iya. Mungkin gue ngatuhin dia klien. Hahaha. Lo tau itu klien. Hahaha. Padahal kan gue mikir. Tapi mikirnya baik gue. Iya. Kan terlalu emosional. Karena Ogi tuh gitu. Kalau menurut gue marahnya masih marah bagus lah. Gak bisa ya gitu ya. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada orang. Gak ada orang. Ogi. Gak. Ogi. 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 Sebelum kita tahu siapa yang memenangkan pertandingan ini. Ini halftime show. Buka belagu challenge sama shoot or truth. Buka belagu sebelagu mungkin. Walaupun kita sebenarnya kita tuh bukan tipu yang belagu ya. Kalau kita dulu jaman ini kita mau sedikit nostalgia ya. Iya. Kalau jaman kita dulu di Ardan. Radio Ardan Bandung tahun. Berarti kita dari tahun 90-an. Kalau lu kan jadi reporter duluan. Karena Ogi ke Amri kan. Iya. Lu mereportasi semua konser-konser di luar. Masuk Backstreet Boys. Iya. Gua masih inget Backstreet Boys. 2000-2000. Cuman gua masuk Ardan itu 2000. Iya. Nah lu pulang. Iya. 2000-an lah gua jadi berbanyakan sama Mosi. Lagi disana gua sebelumnya di Radio Osh. Iya. Oke. Eh yang paling belagu. Menurut lu muka paling belagu di radio kita dulu. Belum. Kita dong gua baik banget. Gelulusan Amerika. Tapi ga belaku. Selalu dikelilingi cewek-cewek cantik. Oke. Terima kasih. Oke cukup. Cukup dulu. Istri lu tau dong itu. Tau. Tapi ga usah diganti lagi. Oh. Tuh. Wih. Sekarang seat output ya. Tuh pertanyaan. Wah gua banyak pertanyaan buat lu. Oke kita tiadakan untuk episode kali ini kita tiadakan. Kita langsung main lagi ya. Siap ya. Gua dulu ya. Aduh. 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 Pengen ditanya. Tuh. Kalau lu masuk lu kasih pertanyaan. Tapi kalau ga lagi. Em. Aduh. 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 Maksudnya gitu. Aduh. Kenapa dulu. Ketika gua dan Victor. Victor adalah. Eee. Temen siaran lu. Lu terkenal Ogi dan Victor in the morning. Itu edan rating. Iya. Kenapa ketika gua dan Victor. Meminjam mobil lu. Ke salah satu jalan di kota Bandung. Daerah. Daerah Jakarta. Eh daerah Bandung Pusat lah ya. Bandung Pusat. Untuk membeli cendol yang gini. Ada yang cendol yang. Itu ya. Apa sih namanya. Cendol yang segera gini. Warna-warna gitu ya. Lewat sih itu ya. Iya. Kenapa cewek-cewek di pinggir jalan itu. Semua memanggil-manggil kata Ogi. Padahal ga ada Ogi. Yang pertama ga ada Ogi. Yang kedua mobilnya doang. Gua pinjem sama Victor. Kenapa ya di pinggir-pinggir itu. Ogi. 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 Gila kacau. Aduh gua tau gitu ga ngundang lu. Mo. Gua sedih. Oke. Pertama gua menjelaskan. Itu nama jalannya Alketeri ya. Oh gua udah ngundangin ya. Iya. Gapapa biarin. Itu emang disitu ada klub-klub sedikit lah ya. Ada tempat-tempat itu. Sama ada cewek-cewek. Itu emang terkenal tuh si itunya teh. Gua apa lupa nama makanan. Ronde. Ronde Alketeri. Iya. Iya kan. Cuman. Karena gua kan udah dikenal sebagai penyiar radio. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Jadi gua kalo lewat. Muka gua mungkin orang tau. Tapi gua juga terkenal Gi. Sebagai penyiar radio ya. Dulu ya. Iya. Kenapa? Gak gua ramah aja. Gak gua ramah aja. Mungkin. Halo. Gitu. Jadi lu cukup terkenal disitu ya. Suka beli ronde katanya. Nih. Siap. Gua mah tenang. Karena gua anak baik dulu. Mos Siddiq itu dulu kalo lu inget. Sebenernya lu bisa googling juga sih. Zaman dulu. Dia salah satu pembawa acara di radio kita. Namanya adalah Pojok Ngeres. Putar seks. Pokoknya kalo orang denger Mos Siddiq tuh. Otaknya semua jorok seks. Jujur. Artis Indonesia siapa? Iya. Yang lu tuh sampe sekarang ngeliat gua. Aja. Yang bikin lu. Junisara. Endak aja. Uh. Istri gua sampe cemburu aja. Serius. Kenapa? Kenapa yang membuat lu? Yang pertama gua suka sama yang tua ya. Terus gua suka sama yang galak. Iya iya iya. Lu suka sama. Iya iya. Dulu pacaran. Iya iya. Terus lebih tua. Sama suka yang galak. Lu tau sendiri gua masuk. Junisara galak ga? Baik banget gua. Ke gua sih baik. Oke. Ke Raffi galak. Hop. Masuk lagi. Oke kan? Iya mah oke. Dulu ada peristiwa nih. Gua itu sama Ogi tuh deket banget. Iya. Karena dia Leo. Gua Libra. Iya. Semua asisten gua. Gua dulu program director. Radio Ardaan. Semua asisten gua. Leo. Ogi Leo. Jadi menurut gua cocok. Dan kita cocok. Ratingnya nomor satu dulu. Tapi ada sebuah peristiwa. Waktu itu Ogi marah sampe gua. Lama marahnya. Sampe-sampe ketika gua pindah radio. Itu masih marah. Gara-gara apa peristiwanya? Kok jadi lu yang inget? Gua ga inget. Gua pernah marah banget ya. Jadi lu. Jadi gini aja. Biar lu inget. Jadi gua tuh pacaran sama penyiar radio tetangga. Oh iya. Iya. Radio nanti nainas. Lu tuh marah banget sama gua. Iya. Karena Ogi tuh darah dan daging itu Arda. Kalo lu belek tuh darahnya Arda. Nomor telepon gua aja belakangnya 159. Nomor mobil polisi. Iya. Yang dulu ya. Yang lama dulu 158. Iya. Jadi ketika gua pindah. Gua pacaran sama radio pesaing. Terus gua pindah kesana. Dia marah pisang. Oh iya. Tapi dia termakan oleh omongannya sendiri. Karena lu melakukan hal yang sama sama gua. Iya. Yaitu. Pacaran sama anak. Masjiner juga ya. Iya. Si. Oh gila. Gua sempet pacaran sama dia. Iya iya saya sempet. Iya iya iya. Iya 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 iya. Oh iya dia pacaran sama dia. Iya iya iya. Siapa mau namanya. Darah. Ah mau. Gua sempet. Ya gua gila aja. Dah. Gila gua baru pertama di bongkar. Ini mantap pacarnya Odi. Odi Project Pop. Odi Project Pop. Ya betul. Gua sempet pacaran sama Darah. Betul betul. Dan lu gua masih inget. Darah tuh nantin-nantras kan. Iya. Tapi kita ketemu. Ngomong. Mau. Gua juga pecah dana. Menaikin dana juga. Darah mana ya. Udah menikah. Iya pasti lah gua juga udah menikah. Dah. Darah kontek. Tuh. Tuh. Oh. Ini mah yang simpel aja. Iya. Karena lu dari dulu gua kenalnya segeda gini aja. Gitu ya kan. Berat gitu. Yang. Yang. Lu paling. Sebel. Ngomongan dari orang lain. Mau ngomong langsung. Atau bicara dari istri. Atau dari netizen. Soal berat badan lu. Yang lu paling sebel. Kode orang adalah. Mitos bawa. Titit orang gendutnya kecil. Lu sebel tuh. Sebel. Karena yang lu. Hahaha. Oh lu ketawa lu. Gak. Gua gak kecil. Lebih kecil lah. Oke. Terus. Itu. Pada cewek. Yang paling gua sebel adalah. Udah masuk belum? Nah itu. Oke. Cukup lah ya. Udah orang ngerti sendiri. Oke oke. Gua berhasil pake santir itu. Gua ada caranya. Wih. Wah. 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 Yang pake bahasa Inggris semua itu. Yang pake bahasa Inggris semua itu. Yang pake bahasa Inggris semua itu. Enggak. Ini yang bahasa Indonesia. Oke. Itu akan keluar digital download. Silahkan. Bisa dibeli di comica.id 1 September. Terus yang kedua. Gua sekarang. konsentrasi sama jualan online. Jadi gua dropship pertamanya. Oke. Karena covid gua gapunya modal kan ya. Semua pekerjaan gua hancur. Gua punya ketawa comedy club juga gak tutup sudah hampir 6 bulan. Dapet jalan. Jadinya gua. Cara yang paling aman adalah berdagang. Cuman gua gapunya modal. Iya. Jadi gua dagang barang. Banyak orang. Iya. Reseller. Nah rupanya si environment-nya marketplace di Indonesia tuh udah bagus banget buat dropship. Akhirnya gua dropshipping. Dapet modal. Terus gua invest modalnya. Yang pertama gua dan istri itu invest ke beauty product. Namanya ohjoy.id. Yang kedua gua invest di perusahaan pembuat aksesori sepeda. Namanya Envy. Jadi awalnya dari dropshipper, reseller. Akhirnya lu bikin produk sendiri juga. Sebenu.. iya invest. Invest di produk. Invest boleh. Duh. Ah. Ah. Eh. Kocat lu. Oke ini ada pertanyaan dari Instagram. Dari Cash Wijaya. Dulu Kak Mosidik sempet menjalani pola makan vegan gak? Betul. 2017. Kenapa memutuskan untuk berhenti? Jadi 2016 gua memutuskan untuk berdunia. Waktu itu 39 pertunjukan. Konsultasi semua kan ke dokter apa segala macem. Nah salah satu dokter bilang. Lu dengan berat badan segini. Mau keliling dunia. Keliling dunia juga pakai ekonomi. Jadi ada pilihan. Mau di tengah jalan berhenti. Turnya. Apa merubah pola hidup? Kasih lah pilihannya. Macem-macem tuh. Ada yang diet lah apa segala macem. Ada satu yang menarik pelatihan gua. Vegan. Oke. Vegan itu tidak makan semua produk yang berhubungan dengan hewan. Nah. Dan turunannya. Jadi keju, telur, enggak. Nah gua ngambil itu. Terus? Sama fitness gua. Kan gua mulai dari Januari sampai Maret. Gua tiap hari. Workout. Dan mulai vegan. Akhirnya turun berapa kilo? Turun 18. Terus di jalan. Di tengah jalan. Udah stabil tuh 18 kilo. Karena kemana 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 kan. Kelelahan. Kan soalnya kalau diet itu gak boleh kelelahan. Iya. Harus tidur harus cukup. Nah itu gak mungkin. Pas pertengahan, gua itu ada gejala apa gitu. Gua ke dokter. Rupanya kekurangan vitamin B12. Pokoknya kalau salah di komen aja. Pokoknya itu vitamin yang karena orang gak makan daging dan ikan segala macem. Gak ada. Jadi seharusnya makan suplemen. Oh. Gitu. Nah akhirnya di tengah-tengah gua makan ikan. Jadinya apa tuh? Pisetarian namanya. Jadi vegetarian tapi ada ikannya. Ini nambah berat badannya. Nah itu kan turn 18. Naik, naik, naik. Selesainya malah nambah 8 kilo. Asik, asik, asik. Naik dulu juga. Enggak. 41. Wah itu Ogi yang gua kenal. 42. Tadi Abdul Rozak mau numpang nanya. 5 komika terbaik di Indonesia versi lu. Gua ngefans sama Panji. Sama Raditya Dika. Dodit. Dodit. Marcel. Satu lagi Ligwina Hananto. Baru kan? Oh Edan. Baru loh? Edan lah itu. Serius? Oh ya? Dari Financial Planner lah. Iya. Edan. Gua akan gerakan. Apa? Gua akan gerakan. Gua pelayan besar. Ingat, gua tuh pernah Ogi lagi drive. Gua tiba-tiba tengah lapangan. Ogi minta lihat video ini. Jangan minat Ligwina dodin Terima kasih Maksud. Sekarang pertanyaan cepat, terakhir. Stand up comedy atau siaran radio? Stand up comedy. Oke. Duitnya lebih gede. Jauh. Oke, Panji Paragiwaksono atau Raditya Dika? Raditya Dika. Kenapa? Dua-duanya lu suka. Karena gua lagi kerja sama Raditya Dika. Tapi kalau semangatnya ya, kalau gua sebagai stand up comedian, gua sih sangat-sangat berterima kasih sama Panji. Karena ngebuka jalannya edan-edannya. Tapi Raditya Dika juga ngebuka jalannya edan-edannya. Iya, sama lah itu ya. Nah sekarang, disuruh jongkok atau disuruh push up? Push up. Gak bisa gua. Coba-coba jongkok. Gak bisa, Bi. Coba-coba aja. Jongkok gua jongkot boy band. Coba. Gitu, jongkoknya gak bisa. Jokok gitu? Gini, coba. Bikin world tour, kenal lu lakukan juga. Atau bikin festival stand up keliling Indonesia? Keliling Indonesia. Kenapa? Karena duitnya lebih gede, Indonesia. Serius ya? Serius. Serius, Pak. World tour nombok gua. Panji juga sempet cerita. World tour dia juga ada yang... Panji itu dapet duitnya semua dari Indonesia. Yang Indonesia, yang Jakarta nya terutama. Kalau world tournya itu pengalaman. Sama network lu luas jadinya. Oke, terakhir. Jadi kurus atau jadi kaya? Jadi kaya. Gak usah kurus. Tiga. 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 Daap lah. Prontong. Tiga. Tiga. haaah siyit, gue sudah suruh kuasa gue sudah suruh kuasa ga wah gila 2 kalah lagi capek buat mo kesini maul, terima kasih banget udah mampir kesini udah bagus loh udah mampir kesini, terima kasih banget mo gua punya banyak hadiah buat lu kozaki one on one, supaya lu punya kozaki basket ini juga dari lu ya? jangan bilang dong, lu bingung ini gua beli tadi? di depan lu lagi kozaki one on one dari stayhooks terima kasih oh ini saya tunggu-tunggu tas one on one, buat taruh sepatu dan lain-lain stay healthy you iya bisa di.. nah gitu oke terus juga ini dong, kita kan kemana-mana kayak lu tadi dateng juga pake masker oh iya, nomor 32 mozidi, kenapa lu suka nomor 32 karena gua suka magic johnson jadi dari.. bukan, suka sikil o'nil bahkan sikil o'nil itu 34 32 dan 34 lah iya oh lu? magic johnson, oke dari SMP gua, dari SMP pok wadah muka-muka cukup pok, langsung gua ntar dulu, ntar dulu ini udah gede banget ngeliat deh ini.. eh sorry mo ini gede banget deh, muka-muka cukup, liat lo itu yang kasih tuh, buat om mo, kasih nih om, kasih kasih mo, eh kasih pake 2 tangan om mo kasih tuh, tuh terima kasih, dong ini spraynya gitu bilang hahaha hahaha luh lu mo tuh pokoknya, gua sih tuh X-X apa tuh tulisannya ini BH aja nih, jadi BH bro serius hahaha gak pa-pa-pa, untuk nutupnya karena gua ambasador dari Hoops Indonesia dari Hoops Indonesia, supaya lu bisa dapatin sepatu baru oh ini punya di Wub Indonesia, yang di Bandung, di Surapati ya, karena satu-satunya tempat, ini bisa nempel, iya makanya cuma oh iya bener nempat ini ya bener-bener yang nempel, ya bener-bener ya bener-bener terima kasih Mo, udah datang disini Mo ini boleh ganti baju dulu gak? oh boleh-boleh, boleh pegang ini Mo, buat temen-temen yang, karena kita mengawali sama-sama di radio bahkan lo sekarang di dunia stand up comedy buat temen-temen yang mau lo dulu ya, yang ke Jakarta ya? iya lulus ke Jakarta lulus ke Jakarta nah Mo, pesan-pesan Mo, atau kira-kira kiat-kiat kalau buat temen-temen yang masih pengen di dunia radio ya, dan juga di stand up comedy iya eee, dunia radio itu, untuk radio-radio yang di papan atas iya itu memang bagus sekali untuk, eee, apa, buat kita lah iya tapi untuk radio-radio yang di papan tengah, itu sebenernya gak kasihan, gak ngap karena kan banyak lagi penghasilan radio itu dari iklan betul iya nah jadi, eee, apalagi ditambah sosial media ya sekarang tuh, malah saya ada ini bukan, bukan banding-bandingin media sosial saya punya temen penyiar eee penyiar, bukan penyiar ini ya, penyiar aja di Bandung gitu iya yang jumlah followernya lebih besar daripada jumlah pendengar dia di radio tersebut sorry, jumlah pendengar total radio tersebut oke gitu, jadi, eee, radio sangat baik sekali untuk jadi batu loncatan tapi jangan kelamaan lah oke gua kelamaan, lu kan enggak, enggak kelamaan gua 4 tahun doang 4 tahun, langsung ke Jakarta iya itu langkah yang tepat oke gua kelamaan, gua hampir 11 tahun 11 tahun, tapi kita banyak belajar dari radio ya iya, betul dan dunia standar comedy, cuma satu aja gua mau tanya karena nanti gua, eh, karena kita tadi udah ngobrol bisa lu jadi mata pencarian? eee, di covid-19, kalo gua enggak iya, oke gua enggak, tapi kalo levelnya udah panji, radio, ternes iya, oke kira-kira itu, biar ada gambaran aja, ya oke kalo gitu Mo, terima kasih banget ko thank you, udah buka-bukaan terima kasih Ogie yang sudah mengalah gua tau persis itu bukan cara main dia enggak, 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 enggak Jangan percaya gua main sama dia, tahunan bro gua main sama dia, tahunan enggak ada Ogie main tapi non, lagi bau, lagi bau gua lagi bau oke, terima kasih Mo, dadah eee, one on one kali ini dipersembahkan oleh Imbangan badan Mau, jauh mau, sini mau Ini, lu udah lepas sepatu ya Tunggu, tunggu Biar ada, nah Tunggu, tunggu, tunggu Menurut lu, lu berapa? Menurut gua pasti lebih dari 155 Oke, skill aja gini Dulu lu paling berat tuh berapa? 169 Paling berat 169 Ini terakhir, terakhir 155 sebelum covid Oke Tunggu, tunggu Satu Satu adalah 5,5 Sebelum covid berapa 155 Nice 10 kilo Tapi kalau gua sih oke sih Selama ini gak rusak